Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama Pepito Pucula Kali ini kita berada di hari kedua di bulan sawal Atau hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1443 Dan rencana tujuan kami kali ini Menuju Salah satu rumah pelanggan Kopia Dari toko kami Tokosina Reski Mari ikuti Perjalanan kami Bersilaturahmi ke salah satu Pelanggan toko kopia kami Di salah satu daerah Perbatasan Dari kota Makassar Tepatnya Namanya Galesong utara Ini suasana rumah kami Di pagi hari Toko kami di pagi hari Jalanan masih lengah Masih sepi Masa hari baru santer Jadi Udara masih segar Bentaraan juga Masih lengah Oke Sebelumnya Jangan lupa ya Di subscribe channelnya Pepito Pucula Bersiap berangkat Bersiap berangkat Isi yang ada di video ini Nah ini kita sudah sampai di tujuan Rumahnya siapa ya? Rumah salah seorang pelanggan songgok kita Kita sudah sampai Perjalanan Lumayan Jauh Pantar sampai panas Sampai nyot-nyot Sampai nyot-nyot Ayo kita masuk sekarang Ini suasana kampungnya ini Tuh ada masjid besar Di kejauhan sana ada Laut lepas Mari kita masuk Assalamualaikum 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 Ini suasana rumahnya Cukup terduh Assalamualaikum Assalamualaikum Ini tuan rumahnya Namanya ada yang muntuk Baji-baji jikideng Ayo kita masuk Ayo kita masuk Ayo kita masuk di dalam Mau duduk di luar lebih enak Baik-baik jikideng Baik-baik jikideng Baik-baik jikideng Langganan songgok 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 Airul Sinar jikideng Sinar jikideng Sinar jikideng Adul ketemu mainan Langgan sungai itu Beberapa Pial Ada apa Mobil-mobil Langgan Adul Lani Temannya Tayo Besarnya di Itu ada Helikuter Dari kemarin juga Banyak Banyak orang Karena sudah Lepas Corona Dibebaskan Luas pekarangan Enak tidur-tidur Disitu Dari tempat Langganan Peci kita Rumahnya Dekat Pantai Ini rumah-rumah Panggung Tempat Istirahatnya Melayang Ada beberapa Beberapa Kapal Yang Melayangnya Lagi istirahat Karena libur Hari Raya Idul Fitri Ini rumah-rumah Panggung Ini kapal Yang Diistirahatkan Didaratkan Istilah Kesarnya Ada beberapa Banyak Ada anak-anak Mandi Banyak Rumah nelayan Inilah Suasana Di sekitar Atau Di dekat rumah Pelanggan Kopya kami Suasana Dekat Dekat Laut Pantai Ada anak kecil Menghabiskan Libur Lebarannya Dengan mandi-mandi Ada beberapa Perahu Yang ditambatkan Di bibir Pantai Karena Para nelayan Istirahat Menikmati Libur Hari Raya Idul Fitri Supaya Sangat Ilda Dan Berbeda Dengan Tempat Yang lain Ini Perahu Malah Didaratkan Takut Terbawa Arus Dan Larik Ketinggal Laut Makanya Simpan Di atas Ini Dibuatkan Tanggul Karena Takut Kebanjiran Makanya Tanggulnya Dibuat Tinggi Sekali Katanya Biasa Air pasang Sampai Ke Rumah Warga Airnya Kita Kembali Ke Rumah Demuntu Setelah Melihat Pantai Ini Masjidnya Masjid Besarnya Kita Kita Sudah Balik Halaman Depan Rumah Dari Daim Untuk Berjirkan Makas Rumahnya Cukup Luas Apalagi Cuma Dihuni Dua orang Daim Untuk Dengan Istrinya Sedangkan Anak-anaknya Sudah Berkeluarga Semuanya Jadi Kadang-kadang Makan Kue Lebarang Diatang Demuntu Kita Sudah Disegui Kue Kue Lebarang Yang Dibuat oleh Istrinya Demuntu Sandiri Ini Juga Itu Biasa Halinya Kiri Itu Hal Ciri Ini Kue Sako Sako Ini Kue Khas Dari Makassar Ini Cucuruk Bajau Ini Apa Ini Kue Pisang Cucuruk Bajau Atau Cucuruk Apa Pisang Oh Pisang Dari Pisang Sako Sako Ini Kue Mawar Temannya Melati Gokos Kelapa Goreng Katu Pak Ini Ayam Makan Nasih Kelapa Ini Hyrule Belimbing Mas Bukan Belimbing Asli Kapan Inilah Berantakan Dari Demuntu Yang Diambil Dari Tokok Kalim Sinarus Kira Sudah Sebaru Dari Halaman Depan Dari Rumah Demuntu Bagus Untuk Tempat Bersantai Udaranya Cukup Sejup Dan Akhirnya Kami Pamit Pulang Betul Ada Anaknya Demuntu Yang Datang Menjelung Orang Tuanya Istrinya Demuntu Biasa Kalau Orang Ditampung Kalau Kita Balik Pasti Tidak Tangguh Pas Pasti Ada Diberikan Sesuatu Dan Kali Ini Kita Dikasih Beras Dan Penganan Lebaran Untuk Istri Dari Demuntu Nah Itu Balik Balik Ini Dikasih Roda Karena Katanya Ini Merupakan Tempat Jualan Dari Dimuntu Dibawa Ke Pasar Disitu Dan Disitu Dipajang Sudah Pamit Dikasih Roda Makanya Bisa Dibawa Pulang Sebelumnya Sampai Makasar Rencana Perkiran Dari Tumali Muntu Sangat Luas Sudah Sudah Bersiap Siap Lari Lari Waktu Kita Sudah Pamit Semuanya Dan Akhirnya Kita Balik Ke Makasar Kenangan Kehawusan Mampir Dulu Di Indomaret Beli Minuman Mudah Cukup Panas Disini Jadi Mampir Di Indomaret Beli Minuman Tapi Itulah Mencari Cari Minuman Sedang Adul Asyik Berlari Kesana Kemarin Di Perbatasan Di Daerah Berombong Kita Kena Macet Suasana Jembatan Berombong Kita Macet Disini Hampir Setengah Jam Lebih Ternyata Ada Mungkin Jogok Setelah Terkena Macet Di Daerah Jembatan Berombong Kita Sampai Di Terang Studio Adul Sudah Siap Untuk Bermain Di Sana Berlari Kesana Kemari Ini Halaman Depan Terang Studio Adul Dari Kejauhan Sana Sama Pepito Sudah Ada Di Pelataran Depan Terang Studio Ini Suasana Trans Studio Ada Masjid Masjid Kita Sudah Masuk Di Dalam Dan Tujuan Utama Mencari Minuman Dingin Tapi Ternyata Di Tempat Ini Kehabisan Es Jadi Kita Mencari Ketempat Yang Nanya Ada Beberapa Tempat Kehabisan Es Terus Sakin Panas Udara Kota Makassar Orang Panas Mencari Peng Mendingin Penyata Pengantar Es Kristalnya Terlambat Datang Suasana Di Dalam Dari Trans Studio Masih Bernuansa Tamada Adul Membeli Sembilan Kulit Harganya Cepat Murah 13.000 Satu Porsi Begini Kita Beli Dua Porsi Setelah Menunggu Dan Keliling Keliling Sedikit Di Trans Studio Di Halaman Bawah Saja Ini Sonsana Akhirnya Kita Balik Ke Rumah Kita Sudah Ada Di Halaman Luar Trans Studio Akhirnya Demikian Kali 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 Ini Video Kita Lebih Kurang Jangan Lupa Di Subscribe Ya Wabilah Taufi Wa Hidah Wassalamuala Wab Wab Mari Kedek